Pemudik dari Jakarta menuju Surabaya yang membawa kendaraan pribadi tentunya wajib mengetahui tarif tol Jakarta-Surabaya pada arus mudik lebaran 2022. Bagi Anda yang ingin mudik ke Surabaya melewati jalan tol berikut ini, rincian tarif tol Jakarta-Surabaya. Dengan demikian, pemudik bisa memastikan saldo pada uang elektronik cukup untuk transaksi pembayaran tol Jakarta-Surabaya. Jarak perjalanan Jakarta-Surabaya melalui tol kurang lebih 781 km. Sementara itu, waktu tempuhnya kurang lebih dari 9 hingga 10 jam. Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi PT.JasaMargaPerseroTBK at official.jasamarga, terdapat 16 ruas jalan tol yang dilalui pengguna jalan dari Jakarta menuju Surabaya. 16 ruas tol tersebut meliputi tol di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Ruas tol yang berada di Jakarta dan Jawa Barat meliputi tol Jakarta Cikampek, tol Cikopo Palimanan, tol Palimanan Kanji, dan tol Kanji Pejagan. Memasuki Jawa Tengah, pemudik bisa meneruskan perjalanan melalui tol Pejagan Pemalang, tol Pemalang Batang, tol Batang Semarang, tol Semarang ABC Gerbang Tol Kalikangkung, tol Semarang ABC Solo, dan tol Solo Ngawi. Selanjutnya, pemudik memasuki ruas tol di Jawa Timur yakni tol Ngawi Kertosono, tol Kertosono Mojokerto, tol Mojokerto Surabaya, dan terakhir tol Surabaya Gempol. Berikut ini rincian tarif tol Jakarta Surabaya pada mudik dan balik Lebaran 2022 untuk kendaraan golongan satu meliputi sedan, chip, truk kecil, bus, dan juga pickup. Tol Jakarta Cikampek 20.000 rupiah, tol Cikopo Palimanan 119.000 rupiah, tol Palimanan Kanji 12.500 rupiah, tol Kanji Pejagan 29.500 rupiah, tol Pejagan Pemalang 60.000 rupiah, tol Pemalang Batang 45.000 rupiah, tol Batang Semarang 86.000 rupiah, Tol Semarang ABC Gerbang Tol Kali Kangkung 5.500 rupiah, tol Semarang ABC Solo 75.000 rupiah, tol Solo Ngawi 104.500 rupiah, tol Ngawi Kertosono 91.000 rupiah, tol Kertosono Mojokerto 50.000 rupiah, tol Mojokerto Surabaya 39.000 rupiah, tol Surabaya Gempol 5.000 rupiah, tol Surabaya Gempol segmen Dupak Waru 5.000 rupiah, tol Surabaya Gempol segmen Waru Porong 9.000 rupiah, tol Surabaya Gempol segmen Porong Gempol 9.000 rupiah. Bagi pengguna kendaraan golongan satu, secara keseluruhan tarif tol dari Jakarta menuju Surabaya adalah 742.000 rupiah untuk satu kali perjalanan jika keluar dari gerbang tol Waru. Sementara jika keluar dari gerbang tol Porong dan Gempol, maka total tarif tol adalah 746.000 rupiah untuk satu kali perjalanan. Dengan demikian, jika Anda membawa kendaraan pribadi setidaknya mempersiapkan biaya 1,5 juta rupiah untuk tarif tol mudik dan balik lebaran 2022. Tentunya biaya tersebut belum mencakup konsumsi bahan bakar minyak selama perjalanan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.